Kita dengarkan dahulu arahan dari Prof. Dr. Insinyur Deddy Nursam, CMAGR, Kepala Badan Penyeluhan dan Pengumahan SDM Pertanian. Baik kepada Kepala Badan, silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber hari ini, Bapak Didi Sucahyono dari Alit Kabi, Badan Litbang Pertanian. Yang kami hormati para pengelola acara MSPP, Pak Joko, Pak Meri, dan semua tim. Kemudian juga yang sangat saya cintai, Saudara-saudaraku, sahabatku, Andai Tolanku semua para penyeluh, Dimanapun kalian berada. Tentu juga sahabatku semua, Anak-anakku semua, Para petani milenial, Para petani dimanapun berada. Salam sehat. Di masa pandemi COVID-19 ini, Hal yang sangat penting, Itu adalah sehat. Sekali lagi, Yang sangat penting adalah sehat, Saudara-saudaraku. Oleh karena itu, Saya mengajak kepada semuanya, Kepada semua saudara-saudaraku yang ada di forum Zoomia ini, Untuk sehat. Termasuk kepada saudara-saudara kita, Yang saat ini sedang sakit, Yang saat ini sedang isoman, Kita semua doakan, Agar segera sembuh kembali, Agar segera segar kembali, Sehingga bisa melaksanakan, Tugas sehari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Sahabatku semua, Sahabatku semua, Saat ini, Yang paling penting, Agar kita sehat, Adalah imunitas. Kenapa imunitas? Karena, Saat ini, Yang mampu melawan, Coronavirus, Disis 19, Itu adalah imunitas. Obat belum ada, Vaksin juga, Tujuannya adalah, Untuk meningkatkan imunitas, Secara buatan, Saudara-saudaraku. Dan itu adalah upaya kita semua, Untuk, Menghindari penyebaran COVID-19. Sekali lagi, Di musim pandemi COVID-19 ini, Hal yang paling penting, Bagi kita, Adalah, Imunitas. Oleh karena itu, Saudara-saudaraku semua, Kita harus tahu, Harus mengerti, Harus paham, Harus melaksanakan, Seti hari, Apa-apa, Yang mampu, Meningkatkan, Imunitas. Dan sebaliknya, Kita harus menghindari, Apa-apa, Yang dapat, Menurunkan, Imunitas. Saudara-saudara sekalian, Imunitas itu, Berasal dari, Hati yang sehat. Tubuh yang sehat, Berarti, Imunitasnya hebat, Imunitasnya hebat, Itu berasal dari, Hati yang sehat, Hati yang selalu, Yang gembira, Hati yang selalu, Optimis, Hati yang selalu, Memandang positif, Hati yang siap, Untuk menyambut, Masa depan, Dengan penuh harapan, Saudara-saudara. Itu yang membuat, Imunitas kita meningkat. Kenapa demikian, Saudara-saudara sekalian? Karena, Saudara-saudara sekalian, Pada saat kita senang, Pada saat kita suka, Pada saat kita tersenyum, Pada saat kita tertawa. Hormon-hormon kebahagiaan, Itu akan keluar, Dari dalam tubuh kita. Hormon endorfin, Itu keluar dari tubuh kita. Dan itu, Yang menyebabkan, Imunitas kita bisa meningkat, Secara signifikan. Boleh karena itu, Sekali lagi, Kalau kita mau sehat, Kita harus gembira yuk. Kita harus senang ya. Kita harus optimis. Kita harus berpikiran positif. Dan sebaliknya, Kita harus menghindari, Hal-hal yang bisa, Menurunkan imunitas. Apa itu? Galong, Khawatir, Berpikiran negatif, Nyinyir, Pesimis, Dan lain sebagainya. Itu semua dapat menurunkan imunitas. Oleh karena itu, Wajib hukumnya kita menghindari, Hal-hal yang demikian. Sekali lagi, Imunitas yang kuat, Itu dimulai dari, Hati yang sehat, Hati yang bersih, Hati yang bening, Hati yang tulus, Hati yang ikhlas, Hati yang rimu, Hati yang pasrah, Hati yang sabar, Hati yang tawakal. Apapun yang kita hadapi, Tetap kita harus sabar, Tetap kita harus tawakal, Berbicara tawakal, Berarti, Manakala kita mendapat kesulitan, Kita harus tambah menjalani, Di saat yang sama, Kita harus biar, Berikhtiar, Keluarkan seluruh tenaga, Keluarkan seluruh pikiran, Keluarkan seluruh super daya, Untuk pengatasi masalah itu. Itu baru namanya tawakal, Saudara-saudara. Sekali lagi, Imunitas dimulai, Dari hati yang sehat, Hati yang senang, Hati yang gembira, Saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kedua, Bagaimana caranya kita meningkatkan imunitas? Imunitas itu juga berasal dari, Pangan yang kita konsumsi. Bangan yang kita konsumsi, Dapat meningkatkan imunitas, Secara signifikan. Apalagi kalau, Bangan yang kita konsumsi itu, Semuanya berkisi. Empat sehat, Lima sempurna, Saudara-saudara sekali. Ingat, Berbicara mengenai pangan, Tidak harus mewah, Tidak harus hebat. Yang paling penting, Adalah berkisi. Selain berkisi, Yang paling penting juga halal. Selain halal juga toyib. Halalan toyiban. Jadi berkisi, Halal dan toyib. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, Sekali lagi, Imunitas juga berasal dari, Pangan yang kita konsumsi. Kalau kita mengkonsumsi, Pangan impor, Berarti, Kita sudah, Membeli, Barangnya, Betani dari luar negeri, Betani dari Amerika, Betani dari China, Betani dari Korea. Das berarti, Kalau kita konsumsi, Pangan impor, Maka, Betani luar negeri, Meningkat pendapatannya. Sementara, Betani dalam negeri, Ngegel curung. Sementara, Betani dalam negeri, Ngomong, Nggak kebagian apa-apa, Saudara-saudara sekalian. Apakah kita tega, Melihat petani Indonesia, Hanya menjadi peloton, Hanya melongok, Hanya gigit jari, Saudara-saudara sekalian. Melihat, Kita selalu mengkonsumsi, Bangan impor. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini, Saya mengajak kepada, Kita semua. Saya mengajak kepada, Para penyuluh, Para petani, Boktan-gaboktan, Boktan-boktan milenial, Semua. Yuk. Kita konsumsi, Pangan lokal. Kalau kita konsumsi, Pangan lokal, Berarti, Kita meningkatkan, Botani, Pendapatan, Botani Indonesia, Saudara-saudara. Des, Berarti, Kita meningkatkan, Kesejerahtaan, Botani Indonesia. Des, Berarti, Kita membuat, Botani Indonesia, Tersenyum. Botani Indonesia, Senang. Des, Berarti, Membuat, Betani Indonesia, Imunitasnya, Juga meningkat. Itu, Saudara-saudara sekalian. Betani Indonesia itu, Adalah, Keluarga kita. Betani Indonesia itu adalah tetangga kita, Saudara-saudara kita. Jadi, Betani Indonesia itu kita, Bukan mereka. Bukan mereka. Saudara-saudara sekalian, Saudara-saudara sekalian, Sekali lagi, Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua yang ada di forum Zoom ini, Konsumsi pangan lokal. Dengan pangan lokal, InsyaAllah, Imunitas kita meningkat. Imunitas kita meningkat, Berarti kita sehat. Dengan konsumsi pangan lokal, Kita sehat. Di saat yang sama, Kalau kita konsumsi pangan lokal, Berarti, Petani Indonesia pendapatannya meningkat, Kesejahtanya meningkat, Mereka akan tersenyum, Berarti, Imunitas para petani Indonesia juga meningkat, Berarti, Para petani Indonesia juga sehat, Berarti, Seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia juga sehat. Saudara-saudara sekalian, Saudara-saudara sekalian, Ada satu lagi, Yang dapat meningkatkan imunitas. Selain imunitas bisa meningkat karena hati yang sehat, Karena pangan lokal, Juga imunitas itu, Harus kita jaga, Melalui keseimbangan hidup kita, Keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Kalau terlalu banyak bekerja, Kurang tidur berhari-hari, Itu imunitas pasti turun berastis. Oleh karena itu, Waktu istirahat juga sangat penting. Sebaliknya, Kalau terlalu banyak leha-leha juga, Santai-santai juga, Itu tidak produktif, Tidak menghasilkan duit. Yang ujung-ujungnya pusing juga, Tidak punya duit. Jadi yang benar adalah, Keseimbangan antara kerja dan istirahat, Itu adalah penting sederhana. Sedera-santai sekalian, Sekali lagi, Untuk meningkatkan imunitas, Dimulai dari hati yang sehat, Dimulai dari pangan lokal, Dimulai dari keseimbangan, Antara kerja dan istirahat, Berilah kehidupan kita harus sehat, Sedera-santai, Itu yang menjamin, Imunitas kita tinggi. Sedera-santai, Jangan lupa saat ini, Penyebaran COVID-19 di Indonesia, Luar biasa. Bahkan laju, Peningkatan terpampar COVID-19, Harian, Itu tertinggi di dunia. Itu menunjukkan, Bahwa pandemi COVID-19 ini, Sampai saat ini, Masih merajalela di negara kita, Sedera-sendara. Kenapa seperti itu? Itu pasti terkait, Dengan kedisiplinan kita, Untuk mencegah, Penyebaran COVID-19. Jadi selain imunitas, Kita tingkatkan, Kita juga harus mencegah, Penyebaran COVID-19, Di seluruh pelosok tanah air. Bagaimana caranya? Laksanakan secara sungguh-sungguh, Laksanakan secara disiplin, Laksanakan secara sistematis berkelanjutan, Protokol pencegahan COVID-19 3M. Satu, Menjaga jarak. Kalau menjaga jarak, Berarti kita harus menghindari kerumunan. Kalau kerumunan, Berarti tidak ada jarak dong. Sekali lagi, Jaga jarak, Menghindari kerumunan. Stay at home. Pak, saya kalau tidak keluar, Nanti tidak dapat duit. Ya, Tapi jaga jarak ya. Jaga jarak. Penyebaran COVID-19 itu, Melalui droplet. Droplet itu adalah, Syairan, Atau uap yang keluar pada saat kita bicara, Pada saat kita bernafas, Pada saat kita bersih, Pada saat kita patut. Dia bisa menyembur ke udara, Sekitar 2-3 meter, Saudara-saudara. Itu berarti, Kalau kita jarak, Meskipun ada droplet keluar dari sebelah kita, Droplet itu akan jatuh ke lantai, Jatuh ke tanah, Akhirnya virusnya mati. Tengok, Negara-negara yang sukses, Menyelesaikan COVID-19, Seperti China, Seperti Taiwan, Seperti New Zealand. Karena mereka disiplin, Untuk menjaga neraka, Saudara-saudara. Secara teoritis, Kalau droplet itu, Jatuh ke lantai, Jatuh ke tanah, Mati, Dia tidak akan menyebar kemana-mana. Yang berbahaya adalah, Kalau droplet itu, Kena di baju kita, Droplet itu, Kena di saudara kita, Yang ada di sekitar kita, Kemudian droplet itu, Sengaja atau tidak sengaja, Langsung atau tidak langsung, Masuk ke mulut kita, Masuk ke hidung kita, Masuk ke mata kita. Itu pasti akan terjadi infeksi, Akhirnya kita terpapar, Saudara-saudara. Kemudian yang kedua, Cuci tangan pakai sabun. Saudara-saudara sekalian, Infeksi virus corona, Dimulai dari masuknya, Virus ke mulut kita, Ke hidung kita, Ke mata kita. Bagian tubuh yang paling sering, Berhubungan dengan mulut, Dengan hidung, Dengan mata adalah tangan. Tanpa sengaja, Tangan kita makan, Atau kita gigisik, Atau kita mudok-mudok hidung, Dan lain sebagainya. Tidak sengaja itu. Oleh karena itu, Kalau tangan kita itu, Ada dropletnya, Maka virus akan masuk, Kedalam sistem pernafasan kita, Saudara-saudara. Dan itu menyebabkan, Kita infeksi, Menyebabkan kita terpapar. Tapi kalau kita cuci tangan, Pakai sabun, Maka droplet, Virus corona, Yang ada di tangan kita, Kena sabun, Minimal 20 detik, Apalagi sampai 2 menit. Mati. Makanya kita harus cuci tangan, Pakai sabun, Di air yang mengalir. Itu. Kemudian yang ketiga, Jangan lupa, Kita harus selalu pakai masker. Saya sedang bicara ini sekarang, Maskernya, Tutsipan dulu. Selesai bicara, Nanti pakai lagi. Kalau kita pakai masker, Berarti, Kita menghindarkan diri, Kalau ada droplet, Melayang masuk ke dalam, Hidung kita, Ke dalam mulut kita. Dan sebaliknya, Kalau kita yang terpapar, Dengan menggunakan masker, Maka droplet kita, Tidak akan pergi jauh-jauh. Droplet kita akan menempel di sini, Menempel di masker ini. Udah, Ganti saja tiap hari. Tiap hari minimal, Satu masker. Sukur bisa setiap 4 jam, Kita buang. Jadi kalau kita sering kerumunan, 4 jam satu kali, Buang. Ganti. Begitu saudara-saudara sekalian. Itu sebetulnya pencegahan, Protokol pencegahan COVID-19, Yang harus kita laksanakan, Secara sungguh-sungguh, Secara disiplin, Secara berkelanjutan, Saudara-saudara. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, Saya mengajak, Untuk kita sehat, Untuk kita terhidrat, Dari COVID-19, Yang pertama adalah, Tingkatkan imunitas, Melalui, Hati yang sehat, Melalui, Konsumsi bangan lokal, Melalui, Perilaku hidup yang sehat, Ada keseimbangan, Antara kerja dan istirahat, Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Agar kita sehat adalah, Kita harus melaksanakan, Secara murni dan konsekuen, Secara sungguh-sungguh, Secara disiplin, Secara sistematis, Dan berkelanjutan, Laksanakan protokol, Penjagaan COVID-19, Tiga M, Menjaga jarak, Atau menghindari kerumunan, Mencuci tangan pakai sabun, Dan memakai masker, Saudara-saudara sekalian, Saat ini sudah hadir, Di tengah-tengah kita, Narasumber, Dari, Balai Penelitian, Aneka Umbi-Umbian Malang, Badan Litbang Pertanian, Terima kasih, Atas kehadirannya, Nanti beliau akan memberikan, Pencerahan kepada kita, Terkait dengan kedelih, Para penjuluh, Para petani, Saudara-saudara semua, Kenapa dari dulu, Sehingga saat ini, Kita inform dulu, Terhadap kedelih, Sekali lagi, Kenapa dari dulu, Sehingga sekarang, Kita inform dulu, Terhadap kedelih, Tahun 1990, Kita pernah, Tidak impor, Alias swasbada kedelih, Tapi hanya sebentar, Sebentar saja, Swasbada kedelih, Besoknya langsung, Impor lah, Saudara-saudara sekalian, Kita sesungguhnya, Bisa tanam kedelih, Tapi kenapa, Yang kita konsumsi, Kedelih impor, Kedelih dari Brazil, Kedelih dari Amerika, Saudara-saudara sekalian, Ini semua disebabkan, Karena daya sayur produk kita rendah, Jauh lebih rendah, Dibandingkan dengan, Produk luar negeri, Saudara-saudara sekalian, Petani, Kalau jual kedelih, 7.000 rupiah, Rugi, Dia baru untung, Kalau 7.500, Sampai 8.000 rupiah, Per kilogram, Tapi kedelih dari Brazil, 5.000 rupiah, Sudah ada di Tanjung Priok, Paling tingin, 6.000 rupiah, Sudah ada di Tanjung Priok, Sementara, Betani Indonesia, Menjual 7.000 rupiah, Per kilogram, Itu sebetulnya, Permasalahan utamanya, Kenapa daya saing produk kita rendah, Kenapa daya saing kedelih kita rendah, Saudara-saudara sekalian, Kunci untuk meningkatkan daya saing, Adalah peningkatan produktivitas, Kunci untuk meningkatkan daya saing, Adalah meningkatkan efisiensi faktor produksi, Efisiensi input, Dan itu semua, Ada di dalam inovasi teknologi, Inovasi teknologi, Mampu meningkatkan produktivitas, Inovasi teknologi, Mampu meningkatkan efisiensi faktor produksi, Efisiensi input, Saudara-saudara, Para penyelung, Tolong ucapkan ini, Inovasi teknologi, Mampu meningkatkan produktivitas, Inovasi teknologi, Mampu meningkatkan efisiensi, Atau mengurangi biaya produksi, Persatuan, Ketilogram, Saudara-saudara, Kita lihat berhasil, Produktivitas kedelih mereka, 3,5 ton per hektare, Saudara-saudara sekalian, Sementara Indonesia, Rata-rata nasional, Hanya 1 ton per hektare, Saudara-saudara ku, Di Brazil, Itu ada tanaman kedelai, Hasilnya 7 sampai 8 ton per hektare, Saudara-saudara-saudara sekalian, Di Indonesia masih belum ada, Di Indonesia, Hasil penelitian saja, Baru mencapai 4 ton per hektare, Hasil demplot, Baru 2, sekian ton per hektare, Rata-rata nasional, Hanya 1 ton per hektare, Saudara-saudara, Sementara di Brazil, Hasil riset, Ada yang 7 sampai 8 ton per hektare, Di leper demplot, Mereka sudah terbiasa dengan angka, 5 ton per hektare, 4 ton per hektare, Dan rata-rata nasional mereka, 3,5 kali lipat, Daripada produktivitas kedelai di Indonesia, Bagaimana kita bisa bersaing dengan Brazil? Bagaimana kita dengan produktivitas 1 ton per hektare, Bisa bersaing dengan Brazil, Produktivitas 3,5 ton per hektare? Tidak mungkin, Saudara-saudara, Kalau kita mau bersaing, Berarti kita harus gencoh produktivitas kedelai nasional, Melalui implementasi inovasi teknologi, Saudara-saudara, Kemudian yang kedua, Petani Indonesia, Baru untung jual kedelai, Kalau harganya 7.500 sampai 8.000 rupiah per kilogram, Sementara betani Brazil, Dia sudah untung, Kalau jual kedelai, Ditajuk Rupiah 5.000 rupiah per kilogram, 6.000 rupiah per kilogram, Bagaimana kita bisa bersaing coy? Bagaimana kita bisa bersaing coy? Bagaimana kita bisa? Artinya HPP, harga pokok, Produksi itu harus kita tekan, Biaya produksi harus kita tekan, Tapi produktivitas kita gejok, Bagaimana caranya? Inovasi teknologi, Mimpi kita mampu meningkatkan efisiensi, Mimpi kita mampu meningkatkan produktivitas, Tanpa inovasi teknologi, Oleh karena itu, Lagi-lagi, Ada trilogi, Yang sangat berperan, Di dalam peningkatkan produktivitas, Dan produksi pertanian kita, Yang pertama adalah, Peneliti, Peneliti tugasnya adalah, Menghasilkan inovasi teknologi, Yang dapat mendongkrak produktivitas, Inovasi teknologi, Yang dapat mendongkrak efisiensi, Yang bisa mengurangi, Biaya produksi, Kemudian, Trilogi yang kedua adalah, Penyuluh, Penyuluh itu adalah, Jembatan, Penyuluh itu adalah, Agent objek, Agen perubahan terhadap petani, Jembatan antara, Peneliti dan petani, Jembatan antara, Penghasil inovasi teknologi, Dengan pengimplementasi, Atau pelaksana, Inovasi teknologi, Kemudian, Yang ketiga adalah, Petani, Sudara-sudara sekalian, Oleh karena itu, Trilogi ini, Harus bekerja dengan baik, Bekerja sama dengan baik, Peneliti harus bekerja sama dengan penyuluh, Harus bekerja sama dengan penyuluh, Untuk sama-sama tingkat, Dan produktivitas, Berjumlah peneliti, Menghasilkan inovasi teknologi, Yang kering, Yang hebat, Yang mampu mendongkrak produktivitas, Kalau jembatannya butut, Apalagi jembatannya lobang-lobang, Inovasi teknologi, Yang berasal dari peneliti itu, Harus diimplementasikan oleh petani, Bagaimana caranya mengimplementasikan, Berarti, Penyuluh, Harus menyampaikan, Inovasi teknologi tersebut, Kepada petani, Agar betul-betul, Diimplementasikan, Di lapangan, Jangan lupa, Petani sebagai, Ujung pembangunan pertanian kita, Dia sesungguhnya, Yang mampu, Menggenjot produktivitas, Secara langsung, Oleh karena itu, Penyuluh harus mampu, Meyakinkan petani, Harus mampu, Mendorong petani, Membimbing petani, Mengimplementasikan, Inovasi teknologi, Bagaimana caranya, Meningkatkan produktivitas, Kedele, Paritas apa yang diperlukan, Bagaimana pengolahan tanahnya, Bagaimana pemupukan berimbang, Untuk kedele, Bagaimana pengendalian, OPT-nya, Bagaimana panennya, Bagaimana pasca panennya, Bagaimana distribusi, Pengemasannya, Saudara-saudara sekalian, Sehingga, Betani, Mendapatkan, Harga yang wajar, Mendapatkan harga, Yang menguntungkan, Bagi dia, Sehingga, Proses produksi, Bisa berjalan, Dengan sebaik, Baiknya, Itu, Kunci, Keberhasilan, Kita lepas, Dari ketergantungan, Impor, Terhadap kedele, Saudara-saudara sekalian, Trilogi ini, Peneliti, Penyuluh, Dan petani, Harus bekerja, Dengan sebaik-baiknya, Untuk, Menggejut, Produktivitas, Untuk, Mengurangi, Biaya produksi, Untuk, Meningkatkan, Efisiensi, Pakal produksi, Saudara-saudara sekalian, Silahkan, Selamat, Mencermati, Apa yang akan disampaikan, Oleh narasumber, Saya sangat berharap, Para penyuluh, Betul-betul, Faham, Betul-betul, Mengerti, Apa yang disampaikan, Oleh peneliti kita, Oleh narasumber kita, Bagaimana caranya, Menggejut, Produktivitas kedele, Bagaimana caranya, Meningkatkan, Efisiensi, Pakal produksi kedele, Bagaimana caranya, Mengurangi, Biaya produksi, Dan mengkedele, Di Indonesia, Terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh,